Kalau saudara pemerintah Kota Batam mengadakan BIMTEK atau Sosialisasi Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis resiko kepada pelaku usaha di Kota Batam pada Senin 23 Mei 2022. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk usaha Pemko Batam untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha di Kota Batam. Pemimpinan Teknis atau Sosialisasi Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis resiko kepada pelaku usaha di Kota Batam dibuka Wali Kota Batam Muhammad Rudi pada Senin 23 Mei 2022. Wali Kota Batam Rudi menyampaikan dalam sambutannya untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha di Kota Batam. Guna melakukan percepatan proses perizinan, Rudi menyampaikan bahwa pihaknya telah melimpahkan seluruh proses kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau PTSP Kota Batam. Rudi menambahkan bagi segala perizinan untuk dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan atau melihat pada Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Dan kami jadi pengawas. Kalau kami pengawas sudah jadi penindakan. Kalau kami penindakan maka kami bohongkan. Hari ini izinnya di OCSIS pengawasan ada di kami 100%. Saya tidak mau berturang dengan Bapak Ibu nanti yang sudah membahkan uang begitu besar, tapi saya harus melakukan sesuatu karena Bapak Ibu memangsa saya untuk melakukan itu karena Bapak Ibu tidak mengikuti aturan perizinan yang sudah keluar. Ya paling penting itu Bapak Ibu sekalian. Tolong kita semua ayo sama-sama supaya nanti ke depan kota Anir tetap tarapi. Rudi menghimbau kepada pelaku usaha di Kota Batam untuk pelan-pelan dapat melengkapi data yang sampai saat ini belum lengkap. Agar ke depannya tidak menimbulkan masalah yang berarti dan perizinan dapat diproses dengan cepat. Karena ke depannya semua layanan yang ada harus tersistem dan datanya harus terarsip agar tidak akan ada lagi data yang tidak ditemukan. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!